Intro Ratusan warga kecamatan Kauman Ponorogo Minggu Siang terus berdatangan ke lapangan Bantar Angin untuk membeli paket sembako berisikan setengah kilogram daging sapi, beku, dan satu liter minyak goreng yang dijual separuh harga. Bazar yang digelar seorang dermawan dan sekaligus relawan Jokowi Maruf ini sengaja hanya menjual daging sapi dan minyak goreng dengan tujuan untuk memberikan kesempatan masyarakat pedesaan agar bisa menikmati daging sapi dengan harga murah, yakni satu paket hanya dijual dengan harga Rp41.000. Harga ini jauh lebih murah dari harga pasaran yakni mencapai Rp95.000. Dalam basar ini, pihaknya menyediakan sedikitnya 2.500 paket yang berisi daging sapi beku dan minyak goreng. Sementara untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, panitia hanya melayani maksimal 2 paket untuk 1 orang pembali. Partai Belindo dan Jaleg DPR RI DAPEL 7 yaitu Nisdiyarita yang mana beserta tim Jokowi untuk menekan harga dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mana harga barang atau kebutuhan pokok yang belum terjangkau yaitu daging khususnya. Kita memberikan subsidi dari harga Rp90.000 tinggal Rp32.500.000. Jadi kita memberikan subsidi separuh lebih. Ya ini adalah bentuk dari 4K yaitu kepedulian, keperhatian, kecintaan, dan ketulusan Nisdiyarita kepada masyarakat Pondoroko terutama di kecamatan kauman. Insya Allah nanti akan mengikuti kecamatan-kecamatan lain. Rencananya pasar murah seperti ini akan terus dilakukan dengan menyasar daerah pinggiran di pedesaan. Dengan harapan masyarakat kecil bisa menjangkau harga daging sapi yang memang sulit dijangkau di masyarakat kecil.